Intro Ya kita beralih ke laporan nasional dari Sumatera Utara Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disambut sukacita oleh warga saat melakukan kunjungan kerja di Ambarita Kabupaten Samosir Warga tidak melewatkan kesempatan untuk bertemu orang nomor 1 tersebut dan berebut untuk berfoto atau sekedar bersalaman dengan Presiden Presiden Jokowi dan Ibu Iryana selama 3 hari melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara didampingi beberapa menterinya Di hari pertama setelah menerat di Bandara Silangit Tapanuli Utara Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana bergegas ke lokasi wisata Taman Spinsur Geoside Kabupaten Humbang Hasundutan Di hari kedua setelah meninjau The Caldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Kabupaten Toba Samusir Presiden dan rombongan bertolak ke Pulau Samusir menyeberang menggunakan kapal Ihan Batak dari Pelabuhan Aji Bata Dari Pelabuhan Aji Bata, rombongan Presiden langsung menuju kapal padahal Presiden Jokowi diagendakan untuk memberikan paparan Beberapa warga yang menunggu setiap pagi untuk dapat melihat Presiden pun sempat mengutarakan kekecewaannya karena gagal berjumpa dengan pimpinan yang didolakannya berjumpa dengan kapal Ihan Batak terkuliah wajahnya terkesalah kemalam katanya di gereja-gereja jam 17 harus lewat eh tak tunggu sampai jam 21 gak ada beliau itu terpasang saya pulang cucu saya saya tinggalkan di rumah pagi ini sesampainya di Samusir tepatnya di lapangan Ambarida Jokowi dan Ibu Irana disambut sorak-sorai yang menyuruhkan nama Jokowi setiba di panggung acara Presiden langsung menghampiri warga yang telah menunggu sejak pagi hari ada warga sekedar bersalamah hingga berfoto bersama tingginya atusiasme warga yang merangsak sempat membuat kewalahan pihak pengamanan Presiden namun meski berdesak-desakan Presiden tetap merayani warga yang ingin sekedar berjabat tangan hingga ke barisan paling belakang tak hanya selama kegiatan warga yang datang ke lokasi lapangan Ambarida juga ada yang rela menunggu hingga acara selesai meski hanya dapat melihat pimpinannya dari kejauhan di bawah guyuran hujan di setelah-setelah pidatonya Presiden mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali mengunjungi Samusir untuk kali kedua Jokowi pun sempat meminta izin kepada warga Samusir untuk bermalam di selesai penginapan yang ada di Tuktuk Samusir Polo Samusir ini yang kedua saya kesini yang kedua nanti malam mau tidur disini boleh gak? boleh tadi malam gak tidur di Ciborong-borong di Tapanlui Utara bener? ya di Ciborong-borong nanti malam gitu di luar Samusir hari kedua kunjungan Presiden di Samusir adalah menyerahkan seribu sertifikat tanah untuk rakyat dari tujuh kabupaten kota di lingkar dan otoba dan mengunjungi beberapa objek wisata sekaligus memantau pengembangan dan pembangunan penunjangnya Ari Wirat Maja dan Untung Sihombing melaporkan dari Sumatera Utara